Saya ingin menajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Usai memberikan pernyataan kontroversial yang menyebut politik dinasti ada di Yogyakarta, politisi PSI Ade Armando akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian warga terus mendesak agar Ade Armando datang ke Yogyakarta dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ketua Umum PSI Kaisan Pangarup memastikan akan memberikan teguran keras terhadap kadarnya Ade Armando untuk pernyataan kontroversialnya yang menyinggung warga Yogyakarta. Sementara itu masyarakat Yogyakarta mendesak Putra Bungsu Presiden Joko Widodo untuk memecat Ade Armando dari PSI dan meminta agar polisi memprosesnya secara hukum. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!